Halo guys, selamat datang kembali di channel Bold Movie. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat terus dan selalu banyak duit ya. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur film yang berjudul Regreso Amoira yang dirilis di tahun 2006. Nah, film ini sebenarnya film horror ya. Tapi saya nyeritainya nggak dibikin horror sama sekali karena film ini mengisahkan seorang mamah-mamah gurih yang ternyata si mamah ini adalah penyihir dan juga suka banget beradu mekanik dengan anak muda. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Tapi sebelum masuk ke alur filmnya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan alur film menarik lainnya. Nah, kalau mau streaming atau download, nanti saya kasih linknya di Telegram dan link Telegram ada di deskripsi, oke? Oke, kalau begitu nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Let's go! Film diawali dengan diperlihatkannya seorang bapak-bapak yang bernama Thomas yang terlihat sedang ketakutan. Nah, ternyata si bapak Thomas ini selalu membawa kartu tarot yang entah artinya apa, sehingga dia pun jadi sering flashback ke masa lalunya ketika si Thomas ini masih berusia 16 tahun. Nah, pada saat itu si Thomas mempunyai dua sahabat yang bernama Pisente dan juga Carlos, lalu si Thomas juga masih memiliki orang tua dan ibunya si Thomas ini sangat panati keagama dan juga galak banget. Lalu si Carlos juga dan si Pisente pun memberitahu kepada si Thomas kalau di RW sebelah ada seorang mamah-mamah gurih, nggak ada obat yang selalu pakai dress yang transparan banget. Dan mereka pun langsung ke TKP tempat si mamah itu tinggal dan ketika diintip, tiba-tiba mereka pun hampir ketahuan dan sialnya si Thomas tiko sewat sehingga dia pun jadi nambru. Namun teman-temannya mereka malah ninggalin si Thomas gitu aja yang akhirnya si Thomas pun langsung dibawa masuk sama si mamah gurih tersebut yang bernama Moira. Nah, di situ si Thomas pun langsung diobatin sama si mamah, namun tak lama ibunya si Thomas pun datang buat ngejemput si Thomas sambil kukulutus kepada si mamah. Nah, di situ si Moira pakai dress yang rawang banget ya. Lalu kita kembali lagi ke si Thomas yang udah tua yang sedang dalam perjalanan namun dia ngeliat sebuah mumi di pinggir jalan dan mumi itu malah ngeliatin balik kepada si Thomas. Yang membuat si Thomas pun kaget dan dia pun langsung ngegeber mobilnya dan kita balik lagi ke si Thomas yang masih muda yang ketika itu udah tengah malam namun teman-temannya si Thomas bilang kalau si mamah Moira membawa seorang pria ke rumahnya. Dan kata orang-orang sekitar si mamah Moira ini adalah seorang penyihir karena si mamah ini mempunyai seekor kucing. Nah, di situ si Thomas percaya nggak percaya ya sama temannya. Lalu kita ke si Thomas tua lagi yang ternyata dia baru aja kehilangan istrinya karena bunuh diri dan dia sekarang cuma sebatang karat tinggal di hotel. Namun tiba-tiba pintu hotel pun ngebuka sendiri namun di situ si Thomas langsung ngerasa kalau ini adalah tanda-tanda keberadaan rohnya si mamah Moira udah datang. Nah, si Thomas ingin membuktikannya langsung dengan datang ke rumahnya si mamah Moira dulu dan ternyata rumah itu masih ada dan belum kegusur sama pembangunan kereta cepat nyombang Pontianak. Dan si Thomas pun langsung mengingat lagi ketika pertama kali dia memberanikan diri mendatangi rumahnya si mamah Moira. Nah, di situ si Thomas pun bilang kepada si mamah kalau dia pengen dekat sama si mamah dan si mamah pun langsung memberikan cangcut yang belum dicuci kepada si Thomas sebagai tanda pertemanan mereka. Lalu ketika pulang dari rumahnya si mamah, tiba-tiba si Thomas pun ketemu sama si Pisente di jalan. Nah, di situ si Thomas pun jadi curiga kalau si mamah ini emang suka beradu mekanik dengan pria lain yaitu si Pisente. Dan gara-gara itu juga mereka berdua pun langsung bukbak gelut yang membuat si Thomas pun jadi luka namun untungnya si Thomas langsung ditolongin sama si mamah. Nah, di situ si mamah bilang kepada si Thomas kalau dirinya dan juga si Thomas gak bisa dipisahkan sehingga mereka berdua pun langsung beradu mekanik sampai dua ronde. Hmm... Lalu kita ke si Thomas yang udah tua dulu yang kali ini menemui si Carlos yang sekarang udah punya usaha toko jamu. Nah, di situ si Thomas cerita kepada si Carlos soal dirinya yang selalu kepikiran si mamah Moira padahal istrinya baru saja meninggal. Namun si Carlos gak bisa menjawab hal tersebut dan si Carlos menyarankan agar si Thomas menemui si Pisente yang sempat belajar ilmu santet dari jombang. Lalu si Thomas pun langsung pulang ke kosannya namun sesampainya di kosan dia pun teringat lagi ketika dia datang ke rumahnya si mamah Moira buat minta jatah nafas di jalan dia pun ketemu sama si Pisente. Sehingga si Thomas pun langsung kukulutus kepada si mamah karena udah ngasih jatah kepada pria lain. Sehingga bikin si Thomas pun langsung pengen banget dan dia pun langsung ngetus bol si mamah dari belakang yang pada saat itu lagi ngambek. Hmm... Kalau lagi pengen mah ngambek juga ditahan dulu ya guys. Namun setelah dikasih jatah si Thomas pun langsung luluh lagi dan si mamah pun bilang kepada si Thomas kalau mereka berdua ini udah bersatu bahkan kalau si mamah udah mati pun si mamah bakal tetep ada di deketnya si Thomas dan disitu juga ada kartu tarot. Yang artinya si mamah dan juga si Thomas memang ditakdirkan untuk sama-sama terus ya kata si mamah. Namun di malam harinya si Thomas pun masih kepikiran soal si mamah yang suka dipake sama pria lain dan si Thomas pun langsung diam-diam pergi ke rumahnya si mamah buat ngecek apakah bener si mamah suka nginepin cowok. Lalu di keesokan harinya si Thomas pun masih penasaran siapa laki-laki yang suka beradu mekanik dengan si mamah dan si Thomas pun datang lagi ke rumahnya si mamah secara diam-diam lalu dia pun ngintip dari jendela dan tiba-tiba si Thomas pun kaget dan dia pun langsung pulang lagi ke rumah. Nah sesampainya di rumah si Thomas pun bilang kepada ibunya kalau si mamah Moira ini memang seorang penyihir dan juga udah pake raga si Thomas buat beradu mekanik. Hmm, nah sampai sini kita belum tau ya alasan si Thomas tau kalau si mamah Moira itu penyihir. Lalu kita kembali lagi ke si Thomas tua dulu yang kali ini dia ngedenger tiba-tiba ada suara geger sekan dari kamar mandi dan pada saat dilihat. Hmm, tiba-tiba ada mumi yang sempet dia liat di pinggir jalan sebelumnya muncul di hadapan langsung si Thomas sehingga dia pun langsung mampret dari kosannya. Nah setelah itu si Thomas pun langsung meminta alamat si Pisente kepada si Carlos. Lalu si Thomas pun langsung menemui si Pisente yang memang udah kurang waras dan si Pisente pun bilang kepada si Thomas kalau dia gak pernah beradu mekanik dengan si mamah dan dia juga bilang kalau dia cuma diberi amanat sama si mamah untuk menyampaikan kepada si Thomas kalau suatu hari nanti si mamah akan menunggu si Thomas di rumahnya. Dan hari itu sudah tiba kata si Pisente lalu si Thomas pun mengingat ketika si mamah mati dengan menggugurkan janinnya yang membuat semua warga pun jadi riwe. Nah si mamah pernah bilang kalau dia bakal selalu ada di dekat si Thomas ketika sudah mati sekalipun yang akhirnya si Thomas tua pun langsung masuk lagi ke rumahnya si mamah. Nah rumah itu udah terbengkelah ya padahal. Namun tiba-tiba si mamah pun muncul lagi dengan keadaan masih pakai dress tipis aduhai dan wajahnya juga masih tetap cantik. Hmm. Lalu mereka berdua pun langsung kangen-kangenan dan yang pasti beradu mekanik juga dan si Thomas tua yang lagi gak bubut si mamah pun gak sengaja ngeliat si Thomas muda yang ada di jendela lagi ngintip. Hmm. Nah itulah mengapa si Thomas muda pada saat scene sebelumnya langsung parno banget ketika ngintip karena dia ngeliat dirinya sendiri yang udah jadi tua dan itu bikin si Thomas yakin kalau si mamah Moira ini adalah seorang penyihir. Karena bisa membawa si Thomas tua ke masa dia muda dan juga sebaliknya ya. Lalu si Pisente yang heran si Thomas gak keluar-keluar rumah pun langsung ngecek ke dalam dan ternyata si Thomas pun udah modar dengan darah di kepalanya. Yang artinya si Thomas pun udah dibawa ke alamnya si mamah dan akhirnya film pun berakhir. Oke segitu dulu pembahasan dari film Regreso Am Moira 2006 kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen jika filmnya ingin kita review. Nah pesan dari film ini adalah jangan suka kepo ke tetangga ya. Takutnya tetangga itu adalah tukang santet kayak si mamah gitu jadi nanti perut kalian isinya malah kabel casan sama obeng kembang lagi. Hmm jadi lebih baik fokus ke diri sendiri dan juga kalau mau nyari cewek mah yang normal-normal aja ya cara kenalannya. Jangan suka ngintip-ngintip. Nah jadi segitu dulu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye-bye. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.